Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's like real class, yeah. It's not listening to the radio broadcast, yeah. Kalau listening to the radio broadcast, bisa rebahan sambil masa, sambil lari pagi, gitu. If it is a lecture, this should be a face-to-face interaction, yeah. Synchronous mode of teaching and learning, yeah. Oke, sehat semua, ya. Di Wuin Wali Songo itu katanya Oktober mau tatap muka, katanya. Jadi, semoga kita juga bisa ketemu di kelas, ya. Enggak di... From... Ketemu in the sky, begini. Oke. I will present the second material, ya, second material. The second material will be the process of translation, ya. The process of translating and translation, ya. Ya. Do you still remember the difference between translating and translation? Mbak Dini Wahyuni, oh, sedang siap-siap, gitu. Mbak Dini Wahyuni, tau mbak, Mbak Dini? Ya. Tau enggak? Atau Mbak Liska, Liska Permata. Mbak Liska, you know the difference between translating and translation? Ya, jelas beda tulisannya, Pak, gitu. Ya. Ini pertanyaan mudah, ya. Sudah saya jelaskan kemarin. Translating is the process, ya. It is a process of translating from source language to target language. Kalau translation itu the result, ya. The result of translation, ya. Ya. Mas Rescindra ini memang fotonya begitu, ya. Pakai hoodie, gitu, ya. Pakai jumper, jumper, gitu. Oke. I'd like to share the material, ya. Sudah saya bagi di grup, ya. Oke. Translation process and challenges, ya. Oke. The art of translating, ya. Why I say this is the art, ya. Because translation is different with other kinds of activities, ya. Translating requires special skills. And going to use practice, ya. To produce satisfactory translation products, ya. It is not only a science, but it is also a practical method, ya. It deals with skills, ya. People who speak two languages proficiently may not find translating an easy job, ya. Kita tahu bahasa Indonesia, kita tahu bahasa Inggris, ya. But it is not easy to translate from Indonesian into English, ya. Ya, itu. Because there are so many aspects, deals with register, deals with socio-cultural matters, ya. Especially cultural matters, ya. To understand why this may happen, we need to know the translation process and the challenges that may appear at each stage. The following figure, illustrate NIDAS model of translating process, ya. Ya. Oke. Saya cek lagi, ya. Nah. This is the NIDAS, Eugen E. NIDAS model of translation process, ya. Jadi penerjemahan itu ada source language, Bahasa Sumber, PSU, ya. Bahasa Indonesia. Dan dianalisis, ya. Dianalisis strukturnya, maknanya. Dan di-transfer, ya. Di-transfer. And then restructure, ya. Jadi dari text-nya, dilihat aspek linguistiknya, aspek makna. Di-transfer. Kemudian di-restructure, ya. Restructure mean rewrite, rearrange, reorganize. In order to be accepted to the receptor language translation, ya. Nah, ini gambar yang lain dari Larson, ya. Tadi NIDAS, ini sekarang Larson, 1984, ya. Ini sebenarnya mengatakan sesuatu yang sama dengan bahasa yang berbeda, ya. Ya, biar kelihatan canggih itu. Restructure menjadi re-express the meaning. That is the word we call translation. There are layers of interpretation, ya. Layer itu lapisan, ya. Lapis-lapis pemahaman. First layer, structure, morphology, and syntax of the lingual units, ya. I think you've got the material, ya. Morphology sudah. Syntek mungkin semester lima ini, ya. Structure itu grammar, structure sudah. Second layer, the meaning of semantic, aspek of the lingual unit. Third layer, the pragmatik, ya. Pragmatik itu the study of speaker's meaning, ya. The speaker's intention, ya. Itu, jadi orang bicara itu, maksudnya apa sih? Itu diketahui dari pragmatiknya, gitu. If, for example, in a real class, ya. In offline class, there was a student come late, ya. I will ask him or her, what time is it? Ya, what time is it? If it started at 8.40, and then he or she came late at 8 o'clock, ya. Not 8, ya. 9, 9 o'clock. Ya, terlambat 20 menit, misalnya. I will ask him, what time is it? He or she will not say, oh, it is 9 o'clock, ya. What I mean, it means that why you come late. There should be a reason of coming late, ya, gitu. Jadi, pragmatik itu tidak. Yang ditanyakan itu tidak harfiah gitu, ya, gitu. Oke. The third layer, pragmatik. The fourth layer, the function of the text. Systemic Functional Linguistic, ya. The function. Language deals with function, ya. Ini dekat dengan pragmatik, karena ada speech act, namanya tindak tutur, ya. Anda sering tidak mendapati tulisan, misalnya, terima kasih Anda tidak membuang sampah sembarangan, ya. Atau terima kasih Anda tidak di Masjid Darul Amal itu, di kampus satu, ada tulisan, terima kasih Anda tidak menggunakan listrik untuk kepentingan pribadi. Nah, ketika orang mau men-charge charger pakai charger HP, charger laptop, tidak jadi. Karena ada tulisan, terima kasih Anda tidak menggunakan listrik Masjid untuk kepentingan pribadi. Ya, itu kan sebetulnya how to do things with words, ya. How to comment, how to direct, how to instruct people by the use of words, ya. Jadi, bahasa itu bukan sekedar bahasa, tapi bisa menggerakkan orang lain, ya. Oke. Coba saya ingin dengar suaranya. Mbak Kofifah, kaya nggak bapak Kofifah? Mbak Kofifah, Rame Dewi. Oke. Sebelumnya, maaf Pak, ini saya lagi di rumah sakit. Oh, ya. Ya, gimpun, gimpun. Ya, oke. Makanya kok kelihatan unik, ya. Oke. Mbak Rekian, ya. Kemarin izin sakit, ya. Sudah sembuh, ya. Syafakilah, ya. Coba, Mbak, dibaca yang sebelah kanan ini. Kelihatan nggak? Literal Translation ini. Education Currently, itu. Mbak Rekian. Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan ya. Kurang besar atau saya maksimis. Udah cukup? Nggak, udah cukup. Ya. Education currently plays a very important role, especially in Indonesia, which is currently experiencing a decline in education. Therefore, education in Indonesia needs to be improved so that it can give birth to a generation that excel in various aspects of life and is able to complete a global and competitive level. The rapid flow of globalization by the development of technology and information in Indonesia does not seem to be matched by an understanding of the nature and culture of nation. Oke, thank you, Mbak Rekian. Pada gambar ini ya, gambar. Pada slide ini ya, pada slide ini, ada yang aneh nggak? Ini kan terjemahan ya. Pendidikan saat ini memainkan peran yang sangat penting, terutama di Indonesia yang saat ini mengalami penurunan. Penurunan itu penurunan apa? Jadi penurunan itu ini saya ambil dari Google Translate. Kalau di Google Translate, itu mesti begini hasilnya. Maknanya sering harfiah. Decline. Penurunan itu decline. Decline itu kayak penurunan angka atau grafik gitu. Lebih ke kuantitatif ya. Padahal penurunannya itu penurunan kualitas, bukan kuantitas mungkin. Kemudian, melahirkan generasi unggul. Oleh karena itu, pendidikan inisial perlu ditingkatkan agar dapat melahirkan generasi yang unggul. Nah, melahirkan itu, maksudnya your gift birth too. Kalau gift birth itu kan ibu melahirkan. Kalau melahirkan generasi itu, ya nggak gift birth lah. Jadi harus dicari kata lain itu. Jangan harfiah gitu. Nanti mengandung vitamin jadi pregnant vitamin kayak kemarin itu. Kalian mau nggak terjemahkan? Misalnya Anda dibayar terjemahan, satu lembar 100 ribu, mengandung vitamin, Anda terjemahkan pregnant vitamin. Wah, mencak-mencak itu yang pesen itu. Pesen diterjemah. Oke, kemudian, yang pesatnya harus globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia. Tampaknya tidak yang saya kasih merah-merah ini. Tampaknya tidak diimbangi. Does not seem to be matched. Ya memang tampaknya itu, does not seem to be itu bisa. Tapi nggak formal itu loh. Apalagi look like. Kata look like itu juga nggak formal. Nah, saya coba menggunakan apa ya, grammarly. Grammarly ya. Grammarly ya. Coba, saya kopas ya. Saya kopas, kemudian saya bukakan grammarly. Sebentar. Grammarly tapi yang premium, bukan yang gratis. Kalau yang gratis itu terbatas sekali. Sebentar ini sedang loading. Saya tunjukkan aplikasi namanya Grammarly. Grammarly. Grammarly itu ada berapa fonem ya? Masih ingat nggak? Grammarly. Mas Rajendra. Wah, itu di rumah. Saya kopas di sini. Jadi, saran dari Grammarly, Mbak Lina ya, serius sekali itu. Membidik. Membidik sesuatu. Very important itu ada pilihan. Bahasanya terlalu apa ya, terlalu biasa gitu. Jadi, kalau very important itu diganti significant, boleh crucial, boleh ya. Crucial. Is able to, digantikan misalnya. Rapid flow, nah ini wordy, dianggap wordy. Terlalu bertele-tele. Nah, makanya saya ganti does not seem itu bentar, saya lupa. Lali di WB. saya ganti. Ya, jadi saya ini, jadi kata kata currently itu saya pindah, saya hilangkan menjadi today's education. jadi pendidikan akhir-akhir ini itu today's education plays a very important, jadi crucial role. Nah, experiencing itu mengalami itu enggak sip lah. Dikanti dengan undergo, jadi undergoing. Decline jadi downgrade. Decline jadi downgrade. Ya, gitu. Nah, kemudian to be improved, to be improved itu kemudian gave birth, diganti to incarnate. Ya, to incarnate. Ya, jadi incarnate. ini salah satu solusi dalam dalam bahasa. Anda coba buka namanya tesaurus.com. Selain grammarly, ini hanya contoh saja. Skip-skip, skip-skip biar penasaran. Ada situs namanya tesaurus.com. Sudah kelihatan belum? Pak Merida, kelihatan enggak? ya. Jadi, tesaurus.com itu situs isinya sinonim. Sinonim, ya. Misalnya kata incarnate. Incarnate, ya. Kata incarnate itu, kalau Anda bosan dengan kata itu, ya. Incarnate itu mewujudkan. Nah, ini materialize. Jadi, ada pilihan-pilihannya itu. Pilihan-pilihannya, ya. Seperti kata do, ya. Do. Ya. Kata do itu misalnya mengerjakan riset, ya. Jangan do a research, tapi kendak a research, ya. Nah, ini pilihannya banyak, ya. Do itu sinonimnya ada ada kata kendak, enggak? Enggak ada, ya. Karena saking banyaknya. Kendak. Kendak. Kendak a research. Mengerjakan research, ya. Kendak itu bisa organize, bisa handle, bisa manage, operate, ya. Nah, ini kaitannya dengan pelajaran semantik dan pragmatik, ya. Jadi, memang penggunaan kata itu enggak bisa apa ya, mudah begitu aja digunakan, ya. Kata kendak itu a research, tapi commit itu negatif, walau kendak positif, ya. Ya. Jadi, saya ganti menjadi does not is not, ya. Is not in line, ya. In line by nah, gitu. Nah, oke. Ini dianggap bagus. Apa itu? Bagus. Nah, ini kata by-nya disuruh disuruh mengganti with. Nah, yang seperti ini mesin bisa mengerjakan, ya. Oke. Oke. Suara saya masih kedengaran, ya. Halo. Halo. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.